Hmm, aku mau nanya nih, ada review disini Katanya Bali gak cocok ada beginian Soalnya kesini cuma penasaran terus bolak-balik terus tutup dah Dan ada yang bilang gak cocok sama bubaya Bali Dan semua ngasih bintang satu Menurut itu sih gimana ya? Kita sama-sama banyak Soalnya kan disini juga pelayanannya itu kan Karena itu kan males sebenarnya Tapi yang di Bali ini malah kayak kita tuh enjoy sama customer Sama pelayannya juga enjoy Gak terlalu sampe waduh mekanik yang terlalu-gelalu gak ada sih sebenarnya Cuman kita tuh kayak enjoy Kadang-kadang bisa ngelawak juga gitu Kita juga gimana customer-nya kita juga ngelayan kayak gitu gitu Jadi ngikut males-malesan aja sebenarnya gitu Gak terlalu keras sih enjoy-enjoy aja Dari yang kemarin tuh yang belanja tuh malah datang tiga kali Jadi gak maksudnya datang cuma apa namanya tuh nyoba-nyoba aja gak ada Malah dia tuh kembali lagi terus ke sini Sampai tiga kali sih kemarin Terus Katanya makanannya mahal gak enak Pelayanannya buruk muka dan sikap pelayanannya bikin jijik Enggak bukan kayak gitu sih sebenarnya Kalau kita tuh apa namanya Kalau misalkan dia bisa makannya kayak gini ya enak aja sih Makanya ada ya customer yang burang kali kesini karena makannya enak Dan terus mungkin dia belum nyobain kesini makanya bilang kayak gitu Beda lagi kalau udah nyobain kesini malah dia enjoy gitu Malah kita saling sharing-sharing yang lainnya sih sebenarnya kayak gitu Terus dari pihak Karen's Dinernya gak pernah ada apa ya ngebales gitu komennya Mungkin belum dilihat ya karena sibuk disini karena baru kan Karen's Dinernya baru seminggu disini kan Jadi apa sih ini kayak muka? Jadi kita tuh kayak masih yang ngurusin disini dulu Mungkin belum kebaca nanti mungkin dibalas Terus ada juga yang bilang Konsep resta menunjukkan moral yang jelas Gimana kita? Aduh gimana ya emang konsepnya dari sananya itu Kita Karen tuh ngayani hal yang males sebenarnya Karen tuh ngayani malas sebenarnya Cuman kalau customernya terlalu lancang Karena disini kan udah ada nih Yang gak boleh dilakuin sama boleh yang dilakuin Jadi kalau misalkan customer itu sesuai dengan ini Nah ini peratur ini kita gak bakal sampe Apa namanya moral tuh jaga-jaga itu Kita harus sesuai jaga ini-ini juga Jaga sikap juga perlu kita sebenarnya Cuman jangan sampe lewat batas kayak gini Body shaming dan sebagainya Udah ada keperaturannya Kita sebagai Karen's itu gak semena-mena juga Karena udah dari pihak Karen'snya itu ngaturin kita Apa sih yang boleh dilakuin sama enggak Kalau misalkan terlalu gini Kita juga diterus sama pihak Karen's gitu guys Oke guys ternyata ada SOP-nya gak boleh rasis Iya training dulu dong ada SOP-nya Kalau kesini pelayan juga ada Customer juga ada Gak boleh pegang loh Gak boleh pegang pelayan juga Customer gak boleh Body shaming gak boleh Rasis juga gak boleh gitu Oke guys Jadi ternyata kayak gitu Gak se... apa ya Gak se... Gak sekeras yang dibayangkan Makanya harus kesini dulu dong Coba gimana sebenarnya kan gitu Soalnya di kalangan anak muda tuh banyak yang kesini Cuma yang di luar masih agak ricuh ya Karena gak tau konsepnya kayak gimana Sebelum kesini wajibin baca dulu di Google Kalian sebenarnya itu apa Biar gak salah tangkap Nanti kalau kesini Biar gak bapet Kita juga enjoy Kalian juga enjoy Oke Nah gitu guys Jadi waiters and waitersnya disini itu mengikuti alurnya dari customer Gak misalkan kita di... Kita nih gak santai ya misalkan Dia juga gak bakal kayak terlalu keras atau kurang aja ke kita Jadi kalau misalkan kita yang bercanda Mereka juga bakal ikutan bercanda gitu Dikana juga ada tipe-tipe currentsnya Ada yang cute currents dan sebagainya gitu Gak selalu marah-marah kok Yang cowok baju hitam tuh gimana? Yang baik? Yang mana? Yang... itu tuh tuh Yang pake jepit banyak tuh Dia... gini dia... apa namanya tuh Dia tuh kayak... apa ya... centil gitu Kayak centil ya Yang di ending ngapain sih nak koning lagi Kalau dari kakak sendiri gimana karakternya? Karakternya aku santai aja Gak tau gimana-gimana enjoy Sama anak kecil Kalau bawa anak kecil kesini Pasti lari-larian disini Ada kidsnya gak gitu? Ada Terus yang karakter paling galak Atau balangasi sini tuh yang mana? Si gini David sih gak ya Cowok Dia gini ya... apa namanya ngomongnya itu Bagus sih menurutku Sesuai dengan kalian Oke makasih kak ya Udah dibantu ngasih informasi Jangan lupa ke kak Rens ya Yuk guys kesini Kanti repot banget Kamerah kesini mulu Woy... rangguk Kayak centil orang udah kesini Nah bisa berbicu Terima kasih Terima kasih Terima kasih.